Selamat menikmati Pemirsa Tribun inilah proses evakuasi pertama yakni truk ganggai truk keronton yang dilakukan oleh Kudus pada pukul 21.04 Pemirsa Tribun dalam kejadian ini bisa kami informasikan untuk korban Jawa tidak ada hanya korban luka satu orang yakni penumpang yang nekat meloncat ketika kejadian ini berlangsung Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa namun maaf tadi ada sosok putih lewat yang melintas di depan kamera Saat ini proses evakuasi pertama bangkai truk yang dilakukan oleh petugas gabungan Zain Alcanif selamat semua kak kejadian di Palang Pintu Madukoro Raya Semarang Barat Kota Semarang Ini petugas masih melakukan evakuasi untuk bangkai pertama dari truk penyebab dari kecelakaan ini Yang ini truk keronton mogok di tengah rel Tadi keterangan dari Kapolos Taba Semarang, Kompes Hirwan Hanwar Cuma untuk detail penyebab kejadian ini masih dilakukan Pemirsa Tribun juga mengevakuasi gerbong juga yang masih menjadi Ini ya masih menghalangi akses terakhir kereta api di Real Matukoro ini Pemirsa Tribun juga kondisi saat ini Kereta api dari dua arah, Baya Ibarat maupun ke arah timur dalam kondisi lumpuh Sehingga pemirsa Tribun yang hendak melakukan perjalanan akan terganggu aktivitasnya Saat ini petugas relawan gabungan, kepolisian TNI dan KAI, Damkar dan Basarnas Masih melakukan proses evakuasi Evakuasi yang dilakukan pertama adalah bangkai dari truk penyebab Yang dihantam oleh kereta api berantas KA 112 Yang melintas dari arah barat ke timur Saat ini masih dilakukan evakuasi bersama tim gabungan Yang dulu kami harus men Otak 18 Indonesia Yang luar Kemuannya Di Indonesia Ya Kemudian untuk bangkai kendaraian Truk masih dalam upaya evakuasi Nah ini masih mencoba mengaitkan hal yang berada di rata api. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.